Pilu, seorang wanita harus merasakan patah hati gara-gara hubungan asmaranya. Pupu sudah impian menikah dengan pacar, wanita ini hanya bisa menangis di tempat kerja. Ia hanya menyendiri dan terus menangis di kantornya. Kesetiaan dan kejujuran merupakan elemen penting dalam menjaga suatu hubungan. Sebab jika hadir orang ketiga, tak jarang suatu hubungan akan berakhir kandas. Akan lebih menyakitkan lagi jika kandasnya hubungan itu membuat pasangan yang kita cintai menikah dengan orang lain. Seperti video yang dibagikan oleh pengguna TikTok, Ed Hu Ariel. Dia menyatakan simpati kepada rekan kerja wanitanya yang mengetahui pacarnya menikah dengan wanita lain. Rupanya hubungan asmara itu telah terjalin selama 8 tahun dan keluarga mereka saling dekat. Dalam video itu juga menunjukkan gadis itu mulai menangis sendirian. Semua teman di kantornya tidak berani mendekati dan meninggalkannya. Gadis yang ada dalam video itu juga sebenarnya telah mengambil cuti selama seminggu untuk jalan-jalan ke Thailand dan Singapura. Namun dia masih tetap sedih dan sering melamun. Hal itulah yang membuat teman-temannya khawatir karena akan menjadi lebih buruk sebab ia makin sering menangis sendirian. Syukurlah sekarang dia sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi masih tetap gak tega dan nyesek dengerin ceritanya. Terima kasih telah menonton!